Anies Baswedan telah memberikan sinyal untuk maju di Pilkada 2024 untuk calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ini dia beberapa nama yang akan menjadi penantang Anies Baswedan jika ia maju Pilkada Jakarta 2024. Yang pertama ada Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan menjadi rival terberat Anies Baswedan nih guys. Ridwan Kamil telah diberikan surat tugas oleh Partai Golkar untuk mempersiapkan diri menjelang Pilkada Jakarta 2024. Walaupun sebenarnya surat tugas yang diberikan kepada Ridwan Kamil mengacu pada dua provinsi, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Selain Ridwan Kamil, dari Partai Golkar juga ada Ahmad Zaki. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini menyatakan siap untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Zaki sudah sangat siap untuk maju di Jakarta. Insya Allah, kalau sebagai kader partai saya katakan saya siap. Apalagi si visanya juga kan sebelumnya menjadi kepala daerah di Kabupaten Tarang yang daerahnya tidak jauh juga dari Jakarta ya. Nah, yang selanjutnya nih ada mantan bestinya Anies Baswedan nih. Ini adalah mantan co-kapten dari tim nasional Anies Mohimin yang menyatakan siap maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024, yaitu Sudirman Said. Sudirman Said mengatakan siap untuk bersaing dengan kawannya Anies Baswedan untuk maju DKI 1. Terdapat juga nama-nama besar yang masuk ke dalam Bursa Cagup untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Seperti Ahok yang juga masuk ke dalam deretan nama yang diusulkan oleh DPD-PDIP Jakarta. Kemudian ada juga Sandiaga Uno, dan di deretan menteri juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jadi gimana nih guys? Kalau kamu dukung siapa nih? Kalau saya sih...